Intro Oke guys, welcome back to my channel Balik lagi bersama saya, Diwo Channel Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya guys Dan dimudahkan rejekinya Amin Seperti biasa di video kali ini Saya akan kembali membuatkan sebuah tutorial Seperti judul video yang ada di atas Di video kali ini saya akan kembali membuatkan tutorial Cara melakukan deposit di aplikasi pintu Nah di video ini saya akan buatkan cara deposit di pintu Melalui aplikasi dana kita guys Nah jadi bagi kalian yang belum tahu caranya Kalian bisa simak video ini dari awal hingga akhir Agar nantinya kalian bisa melakukan deposit di aplikasi pintu ini Menggunakan aplikasi dana kita Nah pertama sekali kita akan masuk dulu ke aplikasi pintunya guys ya Bagi kalian yang belum sama sekali Kalian bisa daftarkan melalui link yang ada di bawah deskripsi video ini Yang belum tahu cara daftar dan cara perifikasi Kalian bisa cek di deskripsi video ini guys ya Karena di video sebelumnya saya sudah pernah membuatkan cara mendaftar dan cara perifikasi di aplikasi pintu ini Oke langsung aja kita fokus ke cara depositnya guys Nah jadi disini kita sudah masuk guys ya Sebelum saya lanjut cara depositnya Seperti biasa jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya guys ya Dan jangan lupa klik juga tanda lonceng Agar kalian tidak ketinggalan video di saat saya upload video terbaru di channel ini Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja masuk ke dalam tutorialnya Nah jadi untuk cara melakukan deposit disini pastikan akun pintu kalian sudah ada Dan pastikan akun dana kalian juga sudah ada Dan tentunya akun dana kalian harus mempunyai saldo guys ya Nah untuk cara depositnya kalian bisa pergi aja ke menu ini ya Jadi disini ada tulisan deposit Kalian klik langsung deposit seperti ini Oke jadi disini untuk metode deposit banyak juga guys ya Ada transfer bank, ada bank mandiri, BNI, bank permata Dan di bawah ini ada e-wallet Nah jadi disini sangat mudah guys Ada gopay, oppo, dana, link aja, sopipay Jadi kita langsung aja pilih yang dana seperti ini ya Oke jumlah deposit minimal di dalam aplikasi ini adalah 50 ribu Dan disini saya coba untuk deposit sebesar 50 ribu saja Kalau kalian ingin ubah jumlahnya kalian bisa klik aja seperti ini 100 ribu ya Namun disini saya akan contohkan untuk 50 ribu saja Setelah itu langsung aja klik di bawah ini Depositkan sekarang Oke jadi disini kita akan melakukan deposit sebesar 50 ribu Dan disini ada biaya admin ya Kalian bisa lihat disini Sebesar 825 rupiah guys ya Oke jadi seperti itu Kurang lebihnya 1000 rupiah Langsung aja kita klik di bawah ini Deposit sekarang Oke Nah disini kita bisa lihat ya Sedang memperoleh Oke kita bisa tunggu saja dulu Mungkin kita disini akan diarahkan ke dana guys ya Nah seperti ini Jadi disini ada tulisan Masukkan nomor hp sebagai id dana Oke jadi caranya kalian bisa masukkan nomor dana kalian Yang sudah terdaftar diawali dengan angka 8 Seperti ini Kalau sudah langsung aja klik di bawah ini lanjutkan Oke Next selanjutnya disini kalian bisa masukkan dulu Untuk kode pin dana kamu ya Oke disini saya akan skip terlebih dahulu Nah disini sudah saya masukkan untuk pin dana Setelah itu kode OTP berhasil dikirim Nah jadi disini kita tinggal menunggu kode OTP yang dikirimkan ke nomor kita guys Nah setelah itu kita masukkan aja Di atas ini saya sudah dapatkan kode OTP nya 9040 Seperti ini Oke disini sudah berhasil ya Kita lihat lagi Selanjutnya disini langsung aja klik bayar paling bawah Oke Pembayaran diamankan Nah disini kita sudah berhasil melakukan pembayaran dari aplikasi dana Dan di atas ini sudah kita dapatkan notifikasi ya Oke disini kita dapatkan Nah sudah hilang Jadi artinya yang kita depositkan itu sebesar 50 ribu Namun saldo kita nanti yang kita dapatkan di dalam aplikasi pintu dana Bukan sebesar 50 ribu guys ya Karena tadi ada potongan kurang lebihnya 825 rupiah Oke sekarang kita sudah masuk lagi di aplikasi pintu Kita cek saldonya Nah kalian bisa cek di wallet ini ya Disini ada tulisan wallet Oke kita coba ke akun Nah ke wallet Nah jadi di wallet ini kalian bisa lihat saldo saya sudah masuk 49.175 rupiah Dan uang kita itu masih berada di dompet kita atau IDR Nah selanjutnya kalau kalian sudah deposit Kalian bisa langsung berinvestasi di dalam aplikasi pintu ini Contoh kalian mau investasi di bitcoin Langsung aja nanti kalian klik di bitcoin ini Atau kalian bisa pergi aja dulu ke marketnya guys ya Disini ada beberapa market Nah untuk harga bitcoin saat ini 866 juta Untuk ethereum 61 juta guys ya Jadi seperti itu Jika kalian ingin membeli salah satu crypto yang ada disini Kalian bisa langsung beli aja Sesuai dengan uang kalian Jadi seperti itu guys ya Nah karena disini kita hanya membuat cara deposit Jadi untuk videonya sampai disini aja dulu Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk di like, di share kepada teman-temannya Dan jangan lupa juga dibantu subscribe-nya guys ya Terima kasih kepada kalian semua Yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir Sampai jumpa di next video selanjutnya Thank you Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video